Terima kasih. Nah, tentu saja ini kami mendukung program dari pemerintah bagaimana mengurangi energi BBM yang ada komponen importnya menjadi energi yang domestik. Energi yang berbiaya tinggi menjadi energi yang berbiaya murah. Energi dengan emisi gas rumah kaca yang tinggi menjadi energi yang ramah lingkungan. Sehingga dalam hal ini pertumbuhan ekonomi juga didukung dengan keunggulan kompetisi Indonesia yang jauh lebih kuat lagi. Nah, arahan dari pemerintah juga bahwa ini hanyalah dari awal di mana energi hidrogen ini bisa digunakan untuk pembangkit-pembangkit, terutama di daerah terpencil yang masih menggunakan BBM digantikan dengan energi yang menggunakan hidrogen yang berbasis pada energi baru terbarukan. Sehingga ini ada penurunan kos juga menaikkan dari keandalan sistemnya dan juga pemerataan dari ekosistem kelihatan keantaran. Adanya hidrogen senter di sini itu yang dibungin oleh Prof. Nihah bisa menghasilkan kajian-kajian. yang bisa diimplementasikan untuk mendukung kelistrikan yang tidak hanya transportasi. Tadi sudah kita lihat di belakang ada mobil hidrogen luar biasa. Bapak Uji juga sudah melihat tadi.